Makanya awas! Hai guys, balik lagi sama kita. Eh, tunggu dulu. Kalian sehat kan? Sehat lah, jangan sakit-sakit! Jadi kita sekarang ada di mana, Laras? Kita lagi ada di Huai Kuang Stadium. Nah, ini bener-bener the real pasar malamnya Thailand. Iya, jadi bukan kayak night market-night market biasa yang kalian lihat. Ini tuh bener-bener kayak lokal banget gitu. Warlock banget dah. Karena ini sama kayak di Indonesia. Ini night market yang adanya cuma berapa lama di sini, terus pindah. Iya, bener-bener. Jadi ini hari terakhir. Jadi kalau misalnya kalian udah upload dan terus kalian mau ke sini, udah nggak tahu ya kapan lagi adanya. Nah, sekarang kita kasih lihat kalian ada apa-apa aja. Apakah sama permainan-permainannya di Indonesia? Hmm, let's go! Jadi Laras ingin banget kasih makan dirinya sendiri. Lucu! Lalu lagi bercermin. Tapi karena kita nggak bisa. Jadi, El, boleh nggak tolong wujudin mimpi Laras? Please. Oke. Sudur dong, santai babi. Dia kok maju-maju gitu dah. Kesinan! Iya, dari sini udah lebih lucu nggak? Oleh, man. Oh, cepet banget! Oh, cepet banget! Ada ular! Mau ular? Tapi takut! Oh, ada ular! Oh, nggak takut banget. Biasa aja. Tapi biasa aja. Tapi nggak nyaman. Eh, nggak nyaman. Nggak, nggak, nggak. Nggak nyaman. Tapi nggak takut. Aku nggak, aku nggak. Maaf. Hai... 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 Pan, 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 pan. Dia ngeliatin noe! Berani. Berani sih. Terus hati-hati. Mas! Oh, aku nggak mau lagi. Ini agak menakutkan sekarang. Aduh, heboh banget kita ini. Oh! No, no. Jangan, no. Jangan, jangan. Iya, maksudnya gue lo kasih lihat kan. Ini ular gue harusnya segede-gede gini. Oh, iya. Iya, tapi dia gue masih makan. Masih kecil. Tapi harusnya tuh dia makan satu minggu, tiga tikus. Tapi kita makan satu. Oh, diet. Diet. Supaya nggak cepet gede. Jadi Nona punya ular kayak gini. Harusnya sebesar ini. Tapi sekarang segini. Enggak. Enggak. Itu cacing. Coba Nona tadi. Seginilah. Oh, tak apa. Suka banget jokes kita. Tapi lucu lagi. Oke. Dadah, sayang. Kita bisa larik dia terus kayak lepas gitu? Bisa, tapi pelan-pelan. Tapi yang penting kepalanya jangan dipegang. Oh, kepalanya dipegang? Ya kalau kepala dipegang, lu juga kesel kan. Iya sih. Kesel kan lu. Tapi lahirnya boleh. Nah, misalnya lu begini. Coba, lu kesel nggak diginiin? Kesel kan? Udah mulai kesel belum? Nanti nggak boleh ya. Nggak boleh. Mukanya lucu banget. Ini binatang apa sih? Ciuman. Ini guinea pig tapi dia nggak ada bulu-bulunya. Jadi namanya skinny pig. Skinny pig? Iya. Iya, dia binatang sama siapa? Marmut ya? Oh, iya. Pengerat. Iya. Apa yang buat lu seneng banget liat binatang? Lucu. Kan lebih lucu gua? Iya. Oke, sekarang kita ngasih makan kura-kura. Gede banget nih kura-kura. Iya, gemes. Kok bisa gede banget deh kura-kuranya? Ini takut ya? Stranger danger. Suruh munduran dikit dong ininya kura-kuranya. Kenapa? Nggak kelihatan aku di mana kepalanya. Kamu makan kura-kura. Wih, santai dong. Tuh kan kura-kura tuh memang gitu loh ras. Makan yang jatuh. Wih, wih, wih. Aku diinjek kura-kura. Aku diinjek kura-kura. Aku diinjek kura-kura. Mukanya lucu banget. Bukan, cepet banget loh dia. Kasihan. Nggak ada bedanya ya rabbit Thailand sama rabbit Indonesia ya? Sama ya. Tapi sakit ya kayaknya. Apa? Sakit ya. Iya, soalnya napasnya kayak ha-ha-ha. Iya, terus ada yang suka bias. Wow, iya. Kasihan. Nggak diurusin sama mereka deh kayaknya. Iya, kayaknya tematnya nggak gitu bersih. Padahal kan kalau misalnya mereka memang menjual kayak gini tuh harusnya kelinjinya yang sehat banget kan. Iya, tapi kayak biasanya kan kita pernah tuh yang kita lihat jadi di mall bagus banget kan. Nah ini kayaknya mungkin karena ini di pasar gitu loh. Dapetnya juga nggak sebanyak itu. Oh. Oh lucu banget. Aduh mukanya. Dibuka dulu no. Iya. Oh iya. Wow, aku baru lihat. Wacinya dibuka dulu sama mereka. Dia bisa buka dulu. Oh beneran. Wow. Oh lucu banget. Pinter banget. Dia nggak makan kulitnya. Oke udah abis guys. Udah abis, maaf ya. Daaah. Daaah. Oke sekarang kita cari apa lagi yang seru di sini ya. Let's go. Nah Ras, biasa kan kalau di Indonesia kan ikan ya. Oh lobster ya. Oh ada lobster biru juga. Ayas aja ya. Iya. Jadi kalau misalnya lobsternya dapet kita bisa bawa pulang dong. Terus adisnya kita apa ya? Kita masak satu biji? Iya nggak apa-apa masak aja. Nih ayas makan. Ayas makan. Ayo Ras, dapet nggak? Ayo, ayo. Ayo. Tarik. Tarik. Wih. Ya makanya belum. Apa yang bilang tarik. Udah lah aku giniin aja ke liapnya. Oh nggak boleh. Maaf. Ras itu udah abis. Wih. Makanya awas. Lobster makan. Tarik ya. Belum dipegang sama dia. Belum diapa-apain. Cuma dipegangin. Iya, iya. Hei. Aduh domba, aduh domba. Aduh domba, aduh domba. Eh sini, sini, sini. Udah, aku aja, aku aja, aku aja. Thank you. Aku jauh, ush, ush. Yang bandana kecilan dikit. Oh iya yang enteng, yang enteng. Eh, Mika. Wih, aku kesin. Aduh domba. Kok, kok, kok. Talinya dipendekin sama dipendekin. Oh, talinya dipendekin dong. Gak gitu. Talinya dipendekin bukan sih. Gua lilit dia di tali. Gak lo lilit. Jadi apaan? Dipendekin. Talinya pendekin. Nah. Lu teori doang kan. Sosok masih gak ditau. Coba lihat ya. Kecilin talinya, kecilin. Gereka, kalau pedang mas gimana? Gereka, goreng nih lokser. Gereka, jangan tuh. Iya, dari tadi dia teori doang. Teori doang. Gereka, itu. Gereka, itu. Apa kan? Padang. Padang. Mana, mana teori tadi? Duk. Diketawain dong, utama kakak itu. Hahaha katanya. Emosi kan? Emosi kan? Emosi kan? Emosi kan? Emosi kan? Emosi kan? Tapi gak bisa mancing ini namanya. Sabar. Gak ada kata sabar. Ya, ini pasti dapet nih non. Gak ada kata sabar. Gak ada kata sabar. Gak ada kata sabar. Gua udah gak mau lagi, boleh gak? Gimana? Cuma bisa teori doang, udah puas. Mau tembak-tembak kan? Iya, laras duluan nih. Bintangnya sampe ilang. Harus sampe bolong bintangnya. Oh sampe bolong. Sampe ilang, nih. Gak ada. Abis. Ais mau coba? Mau. Drag suits and red wine. Movies for two. We'll take off our phones and we'll turn off our shoes. Oh my god. Tomb Raider. Tomb Raider. Tomb Raider. Guna. Giat dia. Giat dia. Giat dia. Tuh. Oh jadi ini. Mau ini? Ya. Buat milk aja ya? Ya. Oh kamu mau itu kan? Yeay. Tuhan untuk kalian. Thank you so much. Terima kasih banyak. Gajib banget sih nih orang. Agak murah aja ya. Oke sekarang kita mau beli minum dulu. Sumpah Thailand panas banget. Kalau belum malem-malem juga panas banget. Iya ini lagi panas banget. Ini kita nemuin si Frozen Cola. Jadi di setiap night market tuh selalu ada ya. Jadi itu diputer-puter di es. Di antara es atau di antara air es. Ntar dia jadi super dingin gitu. Kita minum dulu. Nanti kita ais mau cari makan. Coba boleh lah ya. Muter lihat ada apa dulu. Tapi seru ya main-mainannya. Seru sih. Tapi hampir sama ya. Hampir sama sama Indo ya. Iya sebenernya hampir sama. Cuman disini tuh banyak yang lebih kayak apa ya. Kayak dia pake bedil-bedilan gitu kan. Kayak lebih apa namanya? Lebih sama aja. Di Indonesia juga ada. Emang ada tembak-tembakan? Ada. Di time zone. Di pasar malam. Di pasar malam. Pasok. Oh iya. Oh iya sama lah. Berarti lah ya. Nggak usah doonin aku lah. Aku tukang boong. Wah. Apa tuh laras? Itu kayak. Bola lampu. Bola lampu. Bangku. Bangku uang ini. Ini apa ya? Ini apa ya? Sipha. 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 Mbak. 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 Ini apa? Ini apa? Ini apa? Kay. 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 Mau dua? Mau dua biar mereka nyoba juga. Lucu banget ya. Masih anget nggak sih? Masih anget. Masih anget. Masih anget. Oh. Gede banget ya. Wih. Kayak ini tuh. Lebih dari setengah tangan aku loh. Iya. Jadi ini roti katanya. Dalamnya isinya ayam. Mari kita coba ya Ras. Iya. Gede. Takut. Makin lama. Aku makin takut ya. Iya. Makin lama takut. Iya. Hahaha. Laras dulu deh. Iya. Oh. Biasanya nggak muat mulutnya. Hmm. Langsung inget. Hmm. Aku belum dapat ayamnya ya. Coba aku gigit lagi sampekin ayam boleh nggak? Boleh. Boleh. Oh. Cochise. Corn dog. Oh. Tapi rotinya lembut banget ya. Rotinya lembut banget ya. Rotinya agak-agak manis. Jadi sebenernya dia mirip-mirip corn dog. Tapi rotinya gede banget. Ini. Sebenernya kue bohong. Rotinya. Kue bohong apa? Kue bohong. Oh. Kenapa nggak tau kue bohong sih? Dia kuetnya bukan kue. Nggak tau aku. Di medan bilangnya kue bohong. Dia buat bohong apa? Oh. Oh. Dading mau ngoleh. Aku nggak pernah coba. Oh. Dading. Tapi sosisnya agak kecil ya? Kecil ya. Tapi murah banget loh. Ini 15 baht. Kenyang loh. Aku makan gini doang. Kenyang loh. Rotinya segede gini dan dia tuh kayak ada layer-layernya gitu loh. Rotinya tuh apa ya? Iya mungkin dia ini. Ada gadis-gadisnya? Enggak. Dia dicembel sekali. Celup, goreng. Celup, goreng. Celup, goreng. Tapi enak sih menurut aku. Adonannya lembut banget. Manisnya menurut aku nggak terlalu manis. Tapi nggak hambar juga. Soalnya rasanya sih enak sih? Ini kue bohong ini mas. Sini gue kasih lihat lu. Kue bohong. Masa lu nggak tau sih? Cak kue. Ya bener. Kok cak kue kue bohong? Rasanya beda sama itu jauh. Nih. Bukan cak kue si Reja ini. Donut itu. Kue bohong. Ya udah beda-beda. Beda negara. Eh beda negara. Beda daerah beda ini. Beda bilangnya. Nggak usah marah. Aku kan nggak bohong. Ya aku juga nggak bohong. Bilang ini namanya kue bohong. Gue bohong ya? Namanya kue bohong. Bukan aku bohong. Gue bohong. Dan ini bener-bener kayak murah-murah gitu ya mainan disini ya? Ya mungkin karena itu sih. Karena ini lebih localized banget. Bener-bener nggak ada satupun bule. Nggak ada satupun orang foreigner. Nggak ada salah sekali kan? Nggak ada. Semuanya orang lokal semua. Dan emang harganya jauh banget. Lebih murah. Kayak kalau misalnya sate-satean. Ada yang lain yang terkenal gitu. Itu tuh bisa sampai 20 baht. 30 baht gitu kan. Ini tuh semua tuh 10 kan. Semua makanan harusnya harganya 10. Patai harganya tadi ya 15 baht. Patai loh. Makanan besar. 15 baht. Akhirnya ada yang 9. Jadi buat aku ini... Nya 7,5 lah. Oke. Next kita cari yang lain. Atau main yang lain. Wah. Ini nggak pernah aku lihat nih rasi Indonesia rasi. Nah mobil-mobilan. Ya kita bisa main ini nggak ya? Bisa lah harusnya. Ini yang mana orangnya? Yang mana namanya? Tongkong Kak. Mobil aku nih tau gue. Ada suara apa? Kuning. Kita tak berani kita di sebelah ini yuk. Jangan. Bapak ibunya di sini. Siapa nih? Siapa nih? Kita mau lompok ya. Siapa nih? Sampai duluan ke depan ya. Ayo suara kuning bang. Ayo. Satu. 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 Ya laras duluan. Karena aku pakai mobil sport. Iya. Yaudah yuk. Oke. Karena kita mau kemana ya? Cari makan kali ya. Iya kali ya makan. Soalnya di sini ribut banget. Berisik banget. Iya. Udah suaranya keras banget. Sekarang kita sebelahnya biang lalak. Bapaknya ada burung. Kecil bapak eh. Kecil banget. Oh ini harusnya yang diputer-puter itu ya dibakarnya. Iya. Satu aja ya. Apa? Satu aja ya. Satu aja? Iya. Harus mau tiga. Oke sam tua. Sam tua. Hekma. Hekma. Oke. Oke. Jadi harganya 3 burung 90 baht. Ini burungnya. Jangan ngomong burung terus dong. Ini burungnya. Ini burung. Tau bengsat. Ini burung. Aani pad? Ini pad. Ini pad. Ini pad? Ini pad? Ini pad. Ini pad. Ini pad. Oke kak. Tau bengsat. Ini udah kasih? Aku tanya. Pedas ga? Engga? Manis ga? Engga? Yang penting enak? Enak. Respon apa itu? Aku tidak suka temen yang ini. Cobot yuk. Wow, itu sudah ada burung. Aku baru kali ini coba makan burung lah, Ras. Burungnya belobang gitu. Wah, aku bisa melihat. Oh, ini bagian-bagian di tusuknya itu ya? Buat diputer-puter. Cepet ayo makan ya. Oke, sekarang kita cobain ya. Aku bingung lo cobain yang mana dulu, Ras. Kakinya, kepalanya, badannya. Gigit aja dadanya itu apa? Pantatnya nih. Sekarang kakinya udah lepas gue buat. Kasian. Gimana? Aloy, rasa burung kayak ayam nggak? Kayak bebek. Tapi lebih manis. Ini aku baru ini coba kurung. Guri banget. Guri banget loh. Nggak sampe kayak bebek. Masih ayam rasanya tuh kayak masih ayam. Tapi kayak ke arah bebek. Kayak ada rasa-rasa gurih-guri bebek. Perngus-perngus bebek. Perngus-perngus bebek. Tapi nggak perngus bebek. Enggak, enggak banget gitu. Tapi teksturnya tuh kayak bebek kan. Kayak tipis gitu ngerikan. Lepas-lepas modelnya. Lepas-lepas. Bukan serabut-serabut gitu loh. Iya, bener-bener. Enak banget, rasanya enak loh. Ini emang mbaknya masaknya jago apa emang? Rasa burung enak? Rasa burung enak? Rasa burung enak? Eh. Aku nggak. Apa itu tadi? Eh, mau coba burung aku nggak non? Ternyata burung anak loh. Gue punya burung. Ini gue punya burung sekarang. Burungnya bagus banget. Lu mau lihat burung ini? Iya, mau dong. Sini dong. Kena. Ih, Nona mikirin apa? Ih, Nona. Enggak, burungnya kesen banget. Kenapa? Burung gue? Masih kecil udah dimakan. Emang masih kecil ya? Enggak tau. Emang burung yang gede gimana? Lu ambil aja burung gue, santai. Gue pegang-pegangnya. Burungnya dipegang-pegang. Hati-hati burung gue jatuh. Iya, enggak dong. Aku pegangnya halus kok. Ayo kita makan burung saya. Loh, no keta. No keta. No keta. No keta. Oke. Loh coba ya burungnya ya? Boleh, dengan seleng hati. Oh, burungnya masih banget. Burungnya burungnya. Kalian kenapa ketawa sih dari tadi? Hmm, gue sih belum pernah nyapain burung yang lain. Baru burung ini lu coba. Ini burung pertama lu. Iya. Ini burung pertama lu coba. Kami ini enak. Iya. Kayak, bukan burung-burung biasa. Hahaha. Bukan burung biasa. Rasanya sampai dalam-dalam sih ya? Iya loh rasanya. Aku kira kan kalau dipanggang kulitnya doang kan? Terus dalemnya kayak ngeee. Jadi lu hitung burung gue berapa ratingnya? Burung lu? Hmm. Kayaknya... Sebenernya ini bukan burung gue juga sih. Burung bapaknya enggak sih? Hahaha. Ya masa kan dia yang buat burungnya? Bisa jadi. Hahaha. Kan dia beli juga kan? Oh iya berarti. Jadi burung ibunya. Hahaha. Bener sih. Bener. Hahaha. Jadi kita gak pernah tahu burungnya dari siapa. Ini kita gak tahu burung siapa. Iya. Kita gak pernah tahu ini burung siapa. Yang penting. Yang penting burungnya enak. Hahaha. Yang penting suka burung. Hahaha. Yaudah sekarang kita, kita rating ini burung ini berapa ratingnya? Ya lu berapa? 18. Hahaha. 69. Hahaha. Gara-gara ini burung kita gak fokus ya. Menurut lu berapa? Tadi udah 18. Aku salah ya? Aku... 20 setengah. 20 setengah. Ayas? Aku... 9 sih enak. Aku 8 sih. Enak. Oke segitu aja kita hari ini semoga kalian seru-seru. Temen kita seru sendiri ya. Iya ya. Mungkin kita emang kurang seru kali ya. Iya. Aku baru pertama kali coba burung. Aku juga baru ini. Aku juga kaget. Ternyata burung begini rasanya. Tapi enak ya? Enak. Aku suka burung mulai sekarang. Oke jadi kita akhiri aja jalan-jalan kita hari ini. Jangan lupa untuk kelapa. Rahres? Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dadah!